Intro Ya ada istilah dasolen dasen seharusnya senyatanya Seharusnya upah dan kualitas sama Tapi senyatanya masih ada di berbagai sektor atau bidang yang tidak sama Kita gak bisa generalisir bahwa semuanya berbeda Tapi ada beberapa sektor yang justru perempuannya lebih di bawah Daripada laki-laki Ini apa yang terjadi? Apakah harus kita samaratakan? Atau justru kita cari sistem yang agar win-win solutionnya dapat? Menurut saya kalau sudah usul-urusan upah, mengukur profesional orang Gender itu gak ada kaitannya sih Mau punya produser, mau punya eksekutif produser Kan bukan karena dia laki atau perempuan Dia dulu pernah ngerjain proyek apa Kan lebih kepada kualitas experience-nya dia Tapi senyatanya Harus dilawan Bagaimana kalau line of work Mining Mining dimana ada karyawan yang harus kerja di perbatasan Lebih jauh, dia harus meninggalkan keluarga Secluded area gitu kan ya Dan dianggap bahwa karena dia perempuan Berarti dia jangan ambil Dia jangan ditempatkan di area tersebut Ini termasuk melanggar emansipasi itu sendiri Atau justru menghormati perempuan itu sendiri? Nah kalau saya sih bilang kembali lagi kepada Sistem di perusahaannya itu seperti apa sih? It's good kalau misalnya gak cuma laki-laki atau perempuan Semuanya karyawan ditawarin Hey gitu kan Ini kita mau ada rotasi Ditempatkan gitu kan Di remote area Dimana nanti sistemnya juga beda Setahu saya sistem HR-nya akan berbeda Kalau orang itu ditempatin Katakanlah Perusahaan perminyakan di Papua sana gitu ya Tapi ada kantornya juga di Jakarta Nah mereka yang ditempatkan di sana itu punya benefit Dimana dua minggu kerja, seminggu cuti gitu Biasanya dieksplorasi itu kayak gitu Nah mau perempuan kek, mau laki-laki kek Why not you over them gitu Mau gak ditempatkan di sana atau di sini kan gitu Ada yang menarik tadi dari Mbak Mika Saya pernah baca satu artikel mengatakan bahwa Sekarang sudah bukan generasi millennials Tapi gen Z Gen Z Millennials itu generasi yang how Gen Z, why Nah kalau Mbak Mika tadi saya tangkap dari pemikirannya bahwa Seharusnya kita sudah tidak memperdebatkan lagi Antara perempuan, gender ini gitu Tapi masih terjadi dan tidak hanya di Indonesia loh Mbak Ini juga masih Terutama di negara-negara berkembang Mas Zaki Nah kita kembali aja ke tadi contoh soal Apa ya Keselamatan dan K3 ya Kalau di dalam sistem perusahaan Nah tapi sebenarnya kita jangan melulu juga melihat situasi-situasi yang sama Tetapi beberapa perusahaan itu sudah banyak menggunakan sistem yang berdasar pada GSI Gender Equality and Social Inclusion Nah itu Dimana yang tadi bicara soal keselamatan itu tidak lagi dilihat oh ini laki-laki lebih cocok karena itu memang danger sih ya daerah-daerah yang rawan Tetapi ketika itu dilihat berbasis kebutuhan bahwa keselamatan itu juga harus dilihat berbasis pengalaman perempuan dan laki-laki Harusnya laki-laki dan perempuan itu tetap bisa ada di lokasi danger dengan penanganan sesuai berbasis itu tadi Pengalaman perempuan, pengalaman laki-laki, kebutuhan spesifik perempuan, kebutuhan laki-laki Saya rasa kalau itu dipertimbangkan dalam sebuah sistem dan juga jangan melulu lagi bicara soal perempuan dan laki-laki Hari ini kita bicara yang jauh lebih luas Anak kecil laki-laki, anak kecil perempuan, orang dewasa laki-laki, orang dewasa perempuan Lansia laki-laki, lansia perempuan, disabilitas perempuan, disabilitas laki-laki Harusnya jauh lebih luas lagi jangkauannya Lintas usia ya Lintas usia Dan ini kebutuhannya beda-beda Kebutuhannya beda-beda Penerapan ini kalau lihat dari Mbak Anies, pekerja migran, lebih banyak perempuan daripada laki-laki Lebih banyak perempuan Dan itu karena faktor apa? Banyak faktornya, pertama soal feminisasi kemiskinan Jadi kemiskinan di Indonesia memang menempatkan perempuan kemudian ada pada gada paling depan Untuk mencari alternatif kehidupan gitu Dan di Indonesia mesti diakui gitu punya tantangan besar dalam penyediaan lapangan pekerjaan gitu Di wilayah dimana kantong-kantong guru migran itu berasal gitu Mayoritas memang perempuan banyak mengambil tanggung jawab untuk mencari pekerjaan gitu Jadi kenapa kemudian banyak sekali pekerja migran itu perempuan dan mereka masih sampai hari ini masih bekerja di 3D gitu Jadi dangerous, difficult, and dark gitu Jadi situasi yang sangat sulit Karena faktor ekonomi ya Mbak Karena faktor ekonomi dan juga kekerasan ya Jadi banyak yang mereka korban KDRT, perkawinan muda gitu Kemudian tidak punya akses atas keadilan di lingkungan masing-masing Kemudian melarikan masalahnya kemudian bekerja luar negeri gitu Jadi sangat kompleks backgroundnya Bila dikatakan kalau budaya timur lah gitu Indonesia bahwa pria sebagai tulang punggung gitu Kenapa tidak prianya yang lebih banyak menjadi guru migran? Ya itu tadi kita kan sudah sepakat tadi jangan bicara laki-laki dan perempuan Dalam keluarga itu juga dibangun demokrasi gitu Semua orang punya tanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya masing-masing Bukan suami atau istri tetapi keduanya bersepakat memilih siapa akan melakukan peran apa gitu Jadi bukan laki-laki tulang punggung tetapi semuanya gitu Dan juga kesepakatannya itu Mbak yang gak ada gitu ya Antar mereka atau Antar mereka, tadi suami dan istri gitu ya tidak ada kesepakatan Sometimes yang saya tahu pas terjadi di lingkungan saya juga ARP ya, asisten rumah tangga kita menyebutnya kan Nah si suaminya kerja di luar kota kan gitu Dan gak pulang-pulang kecuali lebaran Tidak ada komunikasi ternyata dia disana pun Karena laki-laki punya istri lagi di kota gitu kan Ketika sih gak ada kesepakatan tadi pembagian peran kek atau apa kek gitu Nah ketika si istrinya tahu Kalau dia punya istri lagi ketiap lebaran doang pulangnya Lalu dia memutuskan untuk jadi guru migran Jadi dia memutuskan saya mau cari duit Dia jadi TKW di Malaysia Nah itu kalau kita setuju tidak lagi bicara gender Komunikasi It starts from the family ya It starts from the family Dimulai dari keluarga Dan bagaimana keluarga di Indonesia untuk memahami ini Apakah para pria yang secara alpha male gitu ya Dan mereka merasa sebagai tulang punggung Sebagai alpha female disini Apakah sudah sampai cara mereka berpikir Cara kita terutama saya berpikir seperti itu Atau memang harus ada edukasi atau ada sosialisasi lagi Agar bisa paham nih posisi antara perempuan dan pria tadi Setelah jeda yang satu ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax